Tanggal 12 Maret tahun 2024, Kecerobohan Manusia Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kevasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 ayat 18 Akankah orang tua dari anak berumur 10 tahun menyuruh anaknya pergi ke toko dengan mobil untuk membeli susu padahal anak itu masih terlalu kecil untuk memiliki SIM? Adakah seorang guru set kelas 5 menyuruh muridnya untuk mengerjakan soal-soal matematikasma? Lalu mengapa Allah menuntut kita melakukan hukumnya yang tidak dapat kita lakukan? Apakah itu adil? Ada perbedaan penting antara tuntutan Allah dengan ilustrasi kita di atas. Anak kelas 5 tidak pernah memiliki kemampuan untuk mengerjakan matematikasma. Anak berumur 10 tahun tidak pernah memiliki SIM. Namun, manusia, sebagaimana Allah menciptakan mereka, memiliki semua yang mereka butuhkan untuk melakukan hukum Allah. Namun demikian, dengan ceroboh manusia membuangnya dengan memilih untuk menaati iblis daripada Allah. Di dalam pilihan yang bodoh dan jahat itu, mereka menghilangkan bagi diri mereka sendiri. Dan bagi semua orang yang akan lahir setelah mereka, semua karunia yang telah Allah siapkan bagi mereka dot. Dan sekarang, orang-orang yang tidak berdosa dengan cara seperti Adam, tetap menindas pengetahuan tentang Allah itu. Allah memberi tahu mereka, melalui ciptaannya yang indah, bahwa dia ada. Tetapi mereka sengaja mengabaikan apa yang Allah tunjukkan kepada mereka. Manusia yang berdosa tidak mampu mematuhi hukum Allah. Tetapi itu disebabkan oleh pilihan mereka sendiri yang jahat. Sampai jumpa di video selanjutnya.